Seperti diketahui, Mawar Afi baru saja dilamar oleh kekasihnya yang belum diungkap ke publik. Siap menikah, Mawar Afi pamer fotonya mengenakan gaun pengantin. Mantan istri Steno Ricardo itu memang beberapa waktu lalu memamerkan cincin tunangannya. Walau calon suaminya itu belum diungkap ke publik, Mawar Afi kini pamer mengenakan gaun pengantin. Ia pun terlihat cantik dengan balutan gaun putih berwarna perak tersebut. Ia berpose bak pengantin baru dan unggahan tersebut pun langsung ramai di komentari netizen. Sebagai informasi, diketahui Mawar Afi sempat cek cok dengan mantan suaminya. Diduga Steno Ricardo tak menafkahi ketiga anaknya. Meski demikian, Mawar memilih merahasiakan hal itu. Kendati demikian, Mawar tak keberatan jika Steno belum bisa menafkahi. Ia hanya berharap mantan suaminya itu terus bisa menjadi figur ayah bagi ketiga anaknya. Steno pun diketahui meninggalkan Mawar Afi karena berselingkuh dengan mantan babysister mereka yakni Susi Latifah. Kini Mawar Afi bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya itu. Mawar Afi mengakui selama menikah dengan Steno Ricardo, dirinya tak pernah hidup dalam kemewahan sehingga saat ini sanggup menghidupi tiga anaknya. Steno pun dikabarkan jatuh miskin setelah bercerai dengan Mawar Afi. Pernikahan Steno dan Susi memang baru berjalan satu tahun. Di sisi lain, Mawar Afi tak lagi memikirkan soal rumah tangga mantan suaminya tersebut. Ia pun bersiap untuk menikah dengan sosok pria berinisial Mr. Lee tersebut yang merupakan seorang pengusaha. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.